Intro Belajar, berkaya, berkarakter, pantas silam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka mengajar, merdeka belajar Yang nonton video ini saya doakan sehat selalu dan berkah dipanjangkan umurnya Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai alur aktivitas project profile Artinya bahwa setelah tim itu mengambil tema P5 Maka harus merencanakan kegiatan apa yang harus ada dalam P5 itu Setelah kita menetapkan tema dan topiknya Yang perlu ditentukan lagi adalah alur aktivitasnya Oke ini beberapa contoh ya Teman-teman semua boleh milih Ini boleh milih contohnya Dari ini ada beberapa contoh ya Jadi silahkan untuk dibilih Yang pertama ini adalah tahap Tahap pengenalan Tahap pengenalan ini dipersilahkan Mau melakukan atau merencanakan Beberapa kegiatan disini bisa ditulis ya Mengenali dan membangun kesadaran peserta didit terhadap tema yang sedang pelajari Ini adalah tahap yang awal yaitu mengenalkan Setelah itu tahap yang kedua adalah kontekstualisasi Ini pun bebas bagi guru untuk membuat kegiatannya Kontekstualisasi disini bebas Guru mau melakukan berapa kegiatan Tinggal ditulis disini ya Nanti ada contoh konkretnya Kemudian aksi Merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata, refleksi, dan tindak lanjut Artinya setiap topik yang kita ambil Dari tema, kemudian topik sudah ada lengkap Nah kegiatannya ini seperti ini Ada pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, ada refleksi, ada tindak lanjut seperti itu Kemudian contoh yang kedua Ini juga sama ya Dari mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan Seperti itu Misalnya ini bisa dibaca-baca ya Di buku panduan P5 Mengamati itu apa? Mempersiapkan observasi Mengenal dan mendekati persoalannya Mencari inspirasi gitu Mendefinisikan Oh ternyata yang Itu yang hendak dicapai gitu Kemudian menggagas, memilih seperti itu Kemudian yang Contoh tiga Temukan, bayangkan, lakukan, bagikan Ini sebetulnya semua sama Nah, kalau saya terus terang lebih cenderung ke sini Untuk mudahnya dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut Ini adalah alurnya teman-teman Jadi setiap tema Topik Kemudian kita Merancang alurnya Dan ini adalah tugas tim Bukan berseorangan Ataupun fasilitator Kemudian Kalau sudah Punya gambaran seperti ini Sudah ada gambaran ya Tentang alurnya Kalau sudah punya gambaran tentang alurnya Nah, ini alur Alur aktivitas dan asesmennya seperti ini Ini Saya ambil satu contoh aja ya Ini Saya ambil satu contoh aja Alur aktivitas dan asesmen project profil SDLB Ini tema sudah ditentukan Topik sudah ditentukan Waktu alokasi juga sudah dirancang Ini 10 adalah 10 kegiatan teman-teman ya 10 kegiatan Dimensinya sudah ada Yaitu beriman dan bertawa kepada Tuhan yang maksa Beralah mulia dan mandiri Ini dimensinya Kemudian sub-elemennya juga sudah ada Nah Kemudian asesmen formatifnya bagaimana Formatif yang awal itu ya Dilakukan sebelum project profil dimulai untuk mengukur kompetensi awal beserta didik Yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi Pengembangan alur dan kegiatan project profil dan penentuan perkembangan sub-elemen antar fase Nah Disini kita mulai Yaitu tahap kenali Mengenali dan membangun kesadaran beserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari Temanya disini teman-teman Kewirausahaan Topiknya Teh manis ya Perkenalan Ini satu Perkenalan mengamati pembuatan teh manis Nah Ini Di kegiatan satu Kemudian kegiatan yang dua Mengamati video pembuatan teh manis Yang ketiga Mengunjungi penjualan teh manis Ini untuk mengenalkan tema Kepada beserta didik Sesudah tahap kenali Dilanjutkan dengan tahap selidiki Menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan Disini mau tahap konteksualisasi juga Juga bisa tidak apa-apa ya Karena sekali lagi bahwa Materinya itu sangat-sangat fleksibel Ini berarti langkah kegiatan keempat ya Kegiatan keempat Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan teh manis Kemudian yang kelima Mempelajari dan memahami cara membuat teh manis Yang keenam mempelajari dan memahami cara mengemas dalam pemasaran teh manis Yang keenam mempelajari dan memahami cara mengemas dalam pemasaran teh manis Kemudian yang berikutnya adalah tahap lakukan Bersama-sama memujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata Ini tujuh ya Mempraktekan membuat teh manis Jadi kalau tadi ini ya urutannya kan Ini mengamati-mengamati ya Kalau ini ya Kemudian yang disini sudah mulai merancang Menyiapkan bahan Ya ini disini Kemudian disini Mulai melakukan Tahap genapi Mengenapi proses dengan berbagi karya evaluasi dan refleksi Menyajikan pembuatan teh manis pada orang lain Oke ini adalah tahap berikutnya Dan tahap yang terakhir ya Tahap terakhir adalah menyusun langkah strategis Mengemas teh manis untuk dijual Kemudian ada asesmen sumatif Asesmen sumatif Seperti itu Jadi buat teman-teman semua Ketika sudah mengambil tema dan profil Langsung dibuat tahap-tahap seperti ini Tentu saja sebelum membuat modulnya Terima kasih itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih